Jawaban menohok Arumi Bahsin jika Emil Dardak berpoligami. Arumi Bahsin menunjukkan ketegasannya ketika Emil Dardak, suaminya, mengutarakan seandainya dia ingin berpoligami. Bukan dengan langsung menolak, Arumi memberikan jawaban yang memukau. Ia menegaskan bahwa sebagai perempuan, ia memiliki hak untuk memilih. Dengan tenang, Arumi menyatakan bahwa ia bisa memilih apakah ingin menjadi istri pertama atau mantan istri. Jawaban yang lugas ini membuat Emil terdiam sambil tersenyum lebar, mengisyaratkan bahwa ia memahami betul maksud dari pernyataan sang istri. Jawaban Arumi ini kemudian mendapat perhatian luas dari warganet. Banyak yang menganggap prinsip Arumi sebagai istri sangat kuat dan menginspirasi. Mereka memuji kecerdasan dan ketegasan Arumi dalam menyikapi topik yang sensitif ini. Tak hanya itu, ada juga yang menilai bahwa Arumi sangat menyadari nilai dirinya yang tinggi. Hal ini tercermin dari cara dia menjaga dirinya dalam hubungan pernikahan. Warganet melihat Arumi sebagai sosok yang terus tumbuh bersama suaminya, Emil Dardak, dalam membangun keluarga yang harmonis. Sebagai seorang istri dan ibu, Arumi dianggap berhasil menjaga keseimbangan antara perannya di rumah dan di mata publik. Arumi bahasin menikah dengan Emil Dardak pada 30 Agustus 2013. Meski terpaut usia 10 tahun, mereka tetap harmonis dan romantis. Pernikahan mereka seringkali menjadi sorotan karena kerap menunjukkan kemesraan di depan kamera. Setelah 11 tahun bersama, pasangan ini telah dikaruniai dua anak, Lakesha Aristia Dardak dan Keinan Mahsyir Putro yang kini berusia 10 dan 8 tahun. Keluarga kecil ini kerap menjadi contoh bagi banyak pasangan muda. Namun sebelum mencapai kebahagiaan seperti sekarang, perjalanan Arumi dan Emil tidak selalu mulus. Pertemuan pertama mereka terjadi pada tahun 2009 saat Emil masih bekerja kantoran di Jakarta dan mencoba merintis karir sebagai penyanyi. Arumi yang saat itu masih baru dalam dunia hiburan dipilih sebagai model video klip salah satu single Emil. Perkenalan ini ternyata menjadi awal dari kisah cinta mereka, meski Arumi pada saat itu masih menjalin hubungan dengan aktor Miller Khan. Hubungan Arumi dan Miller sempat mendapat tentangan dari orang tua Arumi, bahkan hingga muncul isu bahwa Arumi ingin kawin lari dengan Miller. Ketegangan ini akhirnya meredah setelah Arumi memutuskan hubungan dengan Miller. Tak lama kemudian, sang manajer mempertemukan Arumi dengan Emil. Awalnya Arumi sempat ragu karena Emil bukan tipe lelaki yang ia idamkan, tetapi takdir berkata lain. Setelah dijodohkan oleh manajernya, Arumi perlahan mulai membuka hatinya untuk Emil. Meskipun awalnya Arumi tidak tertarik, hubungan mereka berkembang seiring waktu. Emil dengan kesabaran dan ketulusannya berhasil memenangkan hati Arumi. Kini setelah lebih dari satu dekade menikah, Arumi dan Emil tetap kokoh sebagai pasangan suami istri, membuktikan bahwa cinta bisa tumbuh meskipun awalnya tidak ada ketertarikan yang kuat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!